Karena Tuhan itu buat saya sangat luar biasa, sangat hebat, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang benar-benar ada. Karena bukan Tuhan yang ecek-ecek, ini pengalaman supranatural saya, yang kedua kali dulu saya waktu melihat Tuhan itu di acara KKR Fair for Jakarta bersama teman saya, saat ini pun saya masih bersahabat dengan beliau, tapi sekedar kita kontak-kontak tapi gak pernah ketemu ataupun membahas tentang keimanan. Beliau itu orangnya cuek gitu kan, saya bersyukur ya, waktu itu saya juga gak nyangka juga ya di acara KKR itu saya melihat Tuhan dengan sosok yang tinggi besar ya di acara itu, karena buat saya itu saya juga jujur aja ya gak layak gitu. Nah ketika waktu itu saya melihat Tuhan, itu benar-benar Tuhan menjabah saya, itu di tahun 2013, akhir tahun 2013, nah itu saya jujur aja, saya juga gak pantas gitu kan, harusnya teman saya yang melihat. Nah, itu benar-benar sesuatu yang gak ini gitu loh, apa namanya yang gak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Nah, singkat cerita saya mau ceritakan lagi. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan, amin. Senang sekali kami dapat menjumpai saudara untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kemenangan di dalam Tuhan. Kali ini menggemparkan ya, cukup menggemparkan ya, bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa nampak. Mereka menolak itu saudara-saudara ya. Banyak kali kita melihat ada begitu banyak orang yang sering mengatakan, gak mungkin Tuhan itu bisa dilihat. Gak mungkin Tuhan itu dapat kita lihat faktanya kalau ada atau tidak ada. Tapi, kali ini itu akan terbantahkan oleh sebuah kesaksian yang hidup, yang disaksikan oleh pesaksi ini. Dia berasal dari Indonesia Tengah ya. Bagaimana dia bersaksi tentang dia melihat secara langsung kehadiran Allah atau kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah jawaban ya. Sebuah jawaban kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia ada atau tidak ada. Saya ingin kasih tahu bahwa Tuhan kami Yesus Kristus itu bukan toko fiktif ya. Toko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan eksistensinya, keberadaannya. Banyak orang lain percaya kepada sesok, kepada sesok ya, kepada seorang, kepada suatu keyakinan. Mereka yakin bahwa ada sosok itu ada. Tetapi foto, bahkan bukti jejak-jejak keberadaannya itu gak pernah dapat dibuktikan. Tapi kita berbeda, kita percaya kepada Yesus yang nanti dibuktikan dalam video ini bahwa Yesus itu benar-benar ada. Saudara-saudara, percaya atau tidak percaya silahkan, itu urusan saudara. Tetapi pesaksi ini ingin mengatakan kepada kita, ingin menyaksikan kepada kita bahwa itu ada. Sudah-sudah Yesus itu benar-benar nyata, Yesus itu benar-benar ada. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana kesaksiannya kita dengarkan bersama-sama. Silahkan selamat menyaksikan. Haleluya. Salam, Bapak, Ibu, semua, saudaraku dimanapun berada. Kiranya malam ini semuanya dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, kiranya selalu dalam pernyataan Tuhan. Terima kasih, terima kasih atas waktunya memberikan saya untuk kesempatan bersaksi lagi. Ini yang kedua kali saya bersaksi di channel terima kasih. Sangat luar biasa pada hari ini. Saya mau kesaksian sedikit tentang kehidupan saya. Akhir-akhir ini Tuhan Yesus buat saya sangat luar biasa ya di dalam kehidupan saya. Dulu saya pernah bersaksi di sini, ini awal saya melihat Tuhan langsung secara jelas dengan kesat mata saya, dengan luar biasa. Saya waktu itu benar-benar enggak nyangka. Jujur aja, saya bilang, saya itu kalau dibilang ini enggak layak. Kenapa saya bilang karena enggak layak? Saya bilang karena saya itu manusia yang kotor. Tapi ya, Tuhan memanggil orang-orang itu kan bukan memanggil orang yang benar. Tuhan itu memanggil orang-orang yang berdosa. Nah, malam ini saya mau memberikan kabar baik, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan itu buat saya sangat luar biasa, sangat hebat. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang benar-benar ada. Karena bukan Tuhan yang ecek-ecek. Ini pengalaman supranatural saya, kayak yang kedua kali. Dulu saya waktu melihat Tuhan itu di acara KKR Fair for Jakarta bersama teman saya. Saat ini pun saya masih bersahabat dengan beliau. Tapi sekedar kita sekedar kontak-kontak, tapi enggak pernah ketemu ataupun membahas tentang keimanan. Beliau itu orangnya cuek gitu kan. Saya bersyukur ya, waktu itu saya juga enggak nyangka juga ya di acara KKR itu. Saya melihat Tuhan dengan sosok yang tinggi besar ya di acara itu. Karena buat saya itu, saya juga jujur aja ya, enggak layak gitu. Nah, ketika waktu itu saya melihat Tuhan, itu benar-benar Tuhan menjabah saya. Itu di tahun 2013, akhir tahun 2013. Nah, itu saya jujur aja, saya juga enggak pantas gitu kan. Teman, harusnya teman saya yang melihat. Nah, itu benar-benar sesuatu yang enggak ini gitu loh. Apa namanya, yang enggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Nah, singkat cerita saya mau ceritakan lagi ya. Di ini yang kedua, saya sebelum itu benar-benar merasakan badan saya itu enggak pernah merasakan yang capek gitu. Waktu itu saya benar-benar pelayanan ke Surabaya sama Abi Saifuddin selama 4 hari di Surabaya. Waktu itu saya enggak pernah merasakan sakit, apapun enggak, enggak pernah ada gejala, apapun apa tuh ya. Sakit itu kan biasakan ada gejala, meriang gitu kan. Itu benar-benar enggak ada gitu kan. Saya pulang ya dari Surabaya itu juga enggak pernah ngalamin apa-apa gitu. Cuma enjoy aja gitu pelayanan sama Abi. Saya bantu Abi di Surabaya, di gereja GBPS Surabaya. Itu saya enggak pernah ngerasain capek ataupun apa gitu. Enggak ada gitu. Semangat aja suka cita gitu. Malah di Surabaya itu mereka minta koto-koto gitu kan. Malah mereka senang, eh Bang Kosim, eh gitu kan. Semua pada nyambut gitu lah ya. Saya bilang, di sini luar biasa suka cita gitu. Nah, singkat cerita saya sama Abi selesai pelayanan. Saya masih ketemu sama teman-teman Abi di sana gitu di Surabaya gitu kan ya. Saya masih ngobrol sama teman-teman yang lain. Masih istilahnya, masih komunikasi, ketemu gitu kan ya. Itu benar-benar buat saya itu suka cita gitu. Nah, Tuhan itu buat saya sangat baik, terlalu baik bahkan lah ya. Pertolongannya itu luar biasa. Dalam hidup saya itu benar-benar pernyataan Tuhan itu dasyat ya. Dalam hidup saya itu benar-benar pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Terlalu baik bahkan lah. Saya itu benar-benar gak bisa mengungkapin kata-kata dengan kata-kata ya. Karena pertolongan Tuhan itu benar-benar real gitu. Apa yang saya minta semua Tuhan kasih. Apa yang saya doa itu semua terjawab gitu ya. Bukan istilahnya, apa namanya. Ada yang bilang katanya gini, di orang seberang itu doanya orang Kristen itu apa? Doa orang Kristen itu surganya dunia, salah besar ya. Buat saya itu salah besar. Menurut saya itu gak benar gitu. Semua doa orang Kristen, apa? Surganya orang Kristen itu yang jelas di sana gitu ya. Di akhir nanti kita pas kita dipanggil Tuhan gitu, itu udah jelas gitu kan. Teman saya bilang ini surganya apa? Surganya orang Kristen dunia gitu. Itu buat saya salah. Dunia itu hanya tempat kita singgah gitu. Hanya untuk sementara gitu. Nah, saya pulang ceritanya hari Rabu sama Abi dari Surabaya. Ya, naik pesawat lah ya. Naik pesawat. Itu pulang pergi saya emang sama Abi naik pesawat. Saya bawa buku Abi ya. Karena saya disuruh Abi, katanya kamu bantuin saya. Yaudah, saya kalau ikut Abi itu udah pasti gitu kan jualan buku gitu. Nah, itu dari Surabaya saya pulang. Hari Rabu saya masih ketemu Nur Alam ya sama anak rohani saya. Saya gak ada gejala mau sakit gitu. Gak ada gejala mau apa-apa gitu. Gak ada yang merasakan meriah, gak merasakan sakit gitu. Saya makan PMP di langganan saya di depan ya. Di depan rumah. Itu kan karena ada PMP sangat enak banget ya. Itu PMP walaupun saya orang Sunda tapi lidahnya lidah Palembang. Lidah Sumatera gitu. Emang saya hobinya makan PMP gitu sama es campur gitu. Nah, itu saya mau Nur Alam ngobrol gitu kan. Saya bilang Nur kamu harus semangat. Saya gak merasakan ada gejala gitu kan ya. Ini Bapak Ibu benar-benar luar biasa ya. Pertolongan Tuhan buat hidup saya sampai saat ini. Nah, saya diterpas sakit selama 13 hari. Selama 13 hari dari hari Kamis sampai hari Minggu. Saya itu kan dari hari Kamis, hari Kamis lagi kan. Seberapa tuh, 8 hari ya. Terus sampai hari Senin lah ya. Saya Senin itu merana benar masih sakit. Saya badan saya lemes ya. Saya jadi pengen nangis sebenarnya nih. Badan saya itu lemes banget gitu ya. Hari pertama saya mual-mual. Saya kan dari Surabaya itu kan disweb. Disweb apa semua puji Tuhan negatif ya kan. Antigen saya dua kali negatif. PCR satu kali negatif puji Tuhan. Terus saya itu pulang ke Tanggerang pun juga negatif. Udah gitu saya itu benar-benar hari Kamis malam Sabti itu benar-benar dihajar sakit. Saya jujur Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku. Dimanapun berada gitu ya. Secara manusia, secara daging. Kalau kita nggak makan nasi mati loh. Benar nggak? Mati gitu loh. Ini saya benar-benar nggak makan nasi dari hari Kamis sampai hari Senen ya. Hari Senen 13 hari itu ke malam 13 hari itu. Saya nggak merasa makan nasi gitu ya. Kan cuma minum air putih. Cuma minum air putih sama air anget, teh tawar, pahit. Sama saya makan apel. Itu tiap hari saya makan apel. Setiap makan nasi muntah. Setiap makan nasi muntah ya kan. Terus itu saya minum air pun muntah. Saya selama 13 hari itu nggak mandi. Rambut saya gimbal ya kan. Ini baru dicukur ini. Puji Tuhan. Saya baru dicukur. Beberapa hari yang lalu saya cukur. Rambut saya itu keras banget ya. Saya nggak nyikat gigi ya. Nggak nyikat gigi. Pokoknya badan saya kayak ini gitu loh. Kasar gitu ya. Terus saya waktu sakit itu mimpi nggak enak. Ya mimpi nggak enak. Selama sakit itu 13 hari mimpi saya itu nggak enak. Pokoknya mimpi buruk terus. Ya emang saya nggak doa. Waktu saya mau tidur nggak pernah doa. Selama sakit itu saya nggak pernah berdoa. Jadi saya pengen nangis nih Bapak Ibu. Selama saya sakit itu nggak doa. Saya pokoknya benar-benar males gitu untuk doa. Saya pesan untuk Bapak Ibu ya. Saudara-saudara saya dimanapun berada. Jangan ketika kita berdoa ketika sehat. Jangan Bapak Ibu. Ketika sakit pun harus kita berdoa. Karena apa? Doa itu menguatkan kita. Doa itulah lebih intim dengan Tuhan. Doa itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Kita tuh kalau nggak doa itu jauh dengan Tuhan. Benar. Berasa. Saya sendiri berasa Bapak Ibu. Selama saya sakit itu 13 hari itu benar-benar badan saya menggigil. Meriang. Panas. Dingin. Tinggi. Lambung saya naik. Asam lambung saya naik. Saya bilang gini. Tuhan. Saya jujur. Saya mau mati udah 4 kali ya. Sama ini 5 kali. Sejarah manusia. Saya tuh kalau misalkan ini. Mau mati udah 4 kali. Nggak mati-mati gitu. Kenapa? Saya bilang. Tuhan ada apa? Saya bilang. Nah kemarin lagi saya sakit itu 13 hari itu. Saya bilang. Tuhan lebih baik saya mati. Kenapa? Badan saya udah kurus banget. Ya kan? Udah nggak mandi. Ya kan? Ini masih mending ya. Udah mulai gemuk. Karena saya udah mulai nafsu makan ya. Udah 2 minggu yang lalu. Saya dihajar saya makan vitamin ya. Puji Tuhan. Selama saya sakit itu. Banyak orang kirim vitamin. Banyak orang kirim makanan. Saya nggak minta. Beneran. Nggak minta. Saya bilang Tuhan. Saya bilang. Cukupkan kebutuhan hidup saya. Anak saya gitu kan ya. Nah. Anak istri saya kan. Istri saya. Mertua saya. Ibar saya kena. Covid. Ya. Positive Covid. Ya panik dong. Tetangga-tetangga pun juga menjauh gitu. Bapak Ibu. Saya tambah panik. Tambah bingung. Bapak Ibu ya. Saudara-saudara. Saya tambah bingung. Tambah panik. Aduh Tuhan. Gimana? Saya bilang. Saya bilang. Gimana ya Tuhan? Saya bilang. Kok. Positif. Istri saya itu. Nggak pernah pergi-pergi Bapak Ibu. Nggak pernah pergi-pergi. Tapi puji Tuhan. Anak saya luar biasa. Anak saya sehat. Dia kuat. Lari sana sini. Lari sana sini. Istri saya. Mertua Saipal saya yang kena positif. Mereka. Isolasi mandiri. Di rumah. Selama 14 hari. Ini udah lebih 14 hari. Ini kemarin. Puji Tuhan. Dinyatakan sama dokter negatif. Ya kan. Udah lebih 14 hari. Puji Tuhan. Semuanya negatif. Anak saya juga sehat. Nah. Itu benar-benar Bapak Ibu. Sakit hati. Kalau dipikir-pikir ya. Corona ini membuat kita jadi panik. Menjadi khawatir ya. Padahal kita jangan takut sama Corona. Jangan takut sama virus ini. Haruslah kita takut sama Tuhan. Karena segalanya hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan. Dalam pegangan Tuhan gitu ya. Nah. Yang saya mau ceritain lagi. Ketika saya sakit itu Bapak Ibu. Benar-benar. Aduh. Badan saya meriang. Menggigil abis. Sampai keubun-ubun. Saya mau nangis. Saya menggigil Bapak Ibu. Terus. Mertua saya bilang gini. Kamu besok tes. Katanya gitu. Oke. Saya tes. Ya. Saya tes ceritanya. Dalam posisi sakit. Saya tes dong. Saya sebelum tes. Saya doa dulu. Minum teh manis. Saya bilang Tuhan. Tolong. Pas antigen. Saya tolong Tuhan. Jadikan pas negatif. Gitu kan. Nah. Saya tes antigen. Ceritanya masih posisi dalam sakit. Meriang. Madan saya masih merinding. Masih menggigil. Saya tes antigen. Di klinik. Dekat rumah saya. Gak jauh dari rumah saya. Setengah jam. Saya tes. Nunggu antrian kan. Antrian begitu kan. Di klinik. Saya doa. Terus Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tuhan. Tolong saya bilang. Saya Tuhan. Tolong. Jadikan pas posisi tes itu jadi negatif. Saya yang ngunyah permen. Ya. Karena saya selalu ngunyah permen. Tapi posisi ngunyah permen pun juga gak ada rasa. Pahit semua gitu. Nah. Pas dipanggil. Pak Muhammad Kosim katanya. Saya dipanggil kan. Panggil. Saya bilang dok. Kalau bisa tolong. Jangan dalam-dalam ya. Tes antigennya itu kan. Dicolok itu hidung dua. Dicolokkan dua hidung. Saya bilang. Jangan dalam-dalam ya dok. Saya bilang. Ketika saya dicolok. Itu cus gitu kan. Saya doa Tuhan tolong. Dua kali kan. Dicolok cus-cus gitu kan. Lalu dok. Dia bilang dalam-dalam gitu kan. Udah gitu. Selesai. Saya tunggu. Tengah jam kan ngantri. Satu jam malah. Udah gitu. Saya doa. Saya disitu kan. Itu masih posisi sakit. Bapak Ibu. Tumben-tumbenan. Saya bilang gitu kan ya. Saya itu deket antri. Duduk juga jarak-jarak. Jaga jarak gitu kan. Aduh. Banyak yang sakit COVID gitu ya. Emang ini. Corona ini benar-benar menyiksa kita gitu ya. Membatasi kita juga gitu kan. Jadi kita tuh. Semua dibatasi. Udah gitu dipanggil. Pak Muhammad Qasim. Gak ada dipanggil saya. Negatif Pak. Puji Tuhan. Saya bilang negatif. Tiga kali anti-gen. Satu kali VCR. Puji Tuhan. Saya negatif. Malah keluarga saya gak pernah kemana-mana. Isi saya gak pernah pergi. Positif mereka. Aneh gitu. Awal emang ada Ifar dulu yang kena. Karena dia kan ngajar. Di sekolah. Saya bilang kok aneh ya Tuhan. Saya bilang mereka yang gak pernah kemana-mana gitu. Saya yang pergi kemana-mana. Saya yang pergi-pergi gitu ya kan. Pelayanan keluar kota. Keluar daerah gitu ya. Saya bilang saya puji Tuhan ya. Tuhan tuh buat saya baik ya. Perlindungan Tuhan tuh dahsyat buat saya pribadi. Kenapa saya bilang baik. Benar-benar Tuhan itu buat saya tuh keren gitu. Dia itu melindungi saya tuh dengan sempurna gitu Bapak Ibu. Saya gak pernah meragukan cinta kasih Tuhan. Kenapa? Saya merasakan sendiri gitu loh. Nah. Singkat cerita saya pulang dari tes. Kata si Inopi. Kata ada Ifar. Saya bilang gini. Kak Kosim tolong dikirim. Dikirim. Ya kan. Karena mertua tuh panik gitu. Jangan-jangan saya yang bawa virus gitu. Nah. Pas dikirim sama saya. Ada Ifar. Saya bilang. Ini Fi. Saya bilang. Kak Kosim negatif. Puji Tuhan ya kak. Kata gitu. Mertua saya. Rada-rada sewot gitu kan. Pikir dia saya yang bawa virus gitu. Akhirnya. Saya bilang gini dalam hati. Tuhan tahu yang baik apa yang enggak gitu kan. Saya sih gak menuduh. Kalau ada saya gak baik gitu. Cuma. Saya jujur lagi waktu saya gak sakit itu. Saya intim dengan Tuhan. Saya gak pernah lepas dari Tuhan. Sampai saat ini pun. Saya ketika habis sakit. Saya berdoa terus gitu. Gak pernah. Gak menjauhi dari Tuhan gitu kan. Pengalaman pribadi saya ini gitu. Nah singkat cerita saya pulang. Badan saya masih meriang dong Bapak Ibu. Badan saya masih meriang. Menggigil. Abis di antigen itu saya menggigil. Pulang. Ketip angin mungkin lah ya. Saya mandi. Mandi pun menggigil. Muntah saya kan. Muntah gitu. Nah udah gitu saya nyikat muntah. Makan apel. Saya keluar. Saya tidur. Gak doa saya. Malam-malam itu. Saya biasa lagi tidur. Mimpi buruk. Saya bantel. Udah dibalikin sana. Balikin sini. Itu malam yang ke-12. Saya mimpi ketemu Bapak saya sama Ibu saya. Kata Ibu saya bilang gini sama Bapak saya. Sim sini. Itu diajak saya ke tempat gelap. Ya kan. Diajak ke tempat gelap. Itu malam ke-12. Terus. Kata Bapak saya sama Ibu saya bilang gini. Sim sini katanya. Maaf ya. Orang Sunda. Kan saya orang Sunda. Sim kak dieu. Katanya sim kak dieu. Kata gitu. Saya bilang kemana Pak. Kata kan kemana. Bu. Saya bilang kan saya manggilnya. Ambu ya. Kalau orang Sunda itu kan. Kemana Bu. Saya bilang kesini. Katanya kesini. Gitu kan. Saya lihat itu saya dibawa ke tempat gelap banget Bapak Ibu. Gelap banget. Itu benar-benar gelapnya. Benar-benar gelap. Saya bilang. Saya mau dibawa kemana. Gitu. Terus. Terus itu. Ada sosok cahaya. Katanya. Kamu pulang. Kamu pulang. Itu bukan tempat kamu. Katanya gitu kan. Suara itu bilang gini. Itu sosok ya. Tapi gak kelihatan sama saya. Terang banget Bapak Ibu. Dia bilang gini. Kamu pulang. Kamu pulang. Itu bukan tempat kamu. Kamu harus pulang. Saya bilang. Enggak Pak. Saya bilang. Saya bilang. Enggak Bu. Saya bilang. Ibu saya gak mau ngikut. Terus Pak. Saya bilang ngikut. Gitu kan. Saya pulang aja. Terus katanya gini. Katanya kesini. Gitu kan. Kesini. Kesini. Gitu. Saya bilang. Kata suara. Bilang gini. Bukan suara. Bentuk. Itu tapi gak kelihatan. Cuma terang. Senaik sinar. Dia bilang. Kamu pulang. Kata gitu kan. Saya akhirnya pulang. Nah pulang. Saya bilang. Terus. Itu jam dua. Ya Bapak Ibu. Jam dua. Saya bangun. Tidur. Nah udah gitu. Saya bangun. Aduh. Ya pokoknya selama 13 hari itu. Saya mimpi gak enak. Ya pokoknya mimpi diajak berantem lah. Mimpi ketemu macem-macem lah. Mimpi setan lah. Mimpi macem-macem. Pokoknya. Mimpi saya jatuh dari curang lah. Mimpi jatuh dari ke laut lah. Pokoknya udah mau mimpi macem-macem. Mimpi saya ke gulung ombak. Mimpi buruk terus semua. Selama 13 hari itu. Nah. Yang ke 12 ke 13. Saya cerita ke mertua saya. Mak. Saya bilang. Kok saya mimpi buruk mulu ya. Saya bilang gitu kan. Terus kata mertua. Saya bilang gini. Kamu sih banyak pikiran. Kata gitu kan. Kamu jangan banyak pikiran. Mak. Saya bilang gimana. Banyak pikiran. Saya mikirin anak. Mikirin istri. Ya kan. Karena positif. Gitu kan. Udah gitu dijauhin tetangga. Nah. Saya dapet teroran juga gitu kan. Dapat EWA gak enak gitu ya. Bapak Ibu dapet EWA dari ketua lingkungan di sini. Katanya saya tuh gak nyaman. Karena saya tuh warawiri. Padahal saya cuma jemuran. Ya kan. Di depan. Nggak jemur baju. Ya kan. Emang waktu. Itu saya pergi. Saya sama teman saya. Karena saya kan ketemu teman gitu kan. Karena saya kan pikir saya negatif gitu kan. Karena gak. Bukan saya yang sakit gitu. Nah. Udah begitu. Ada WA ke saya. Ancaman gitu lah pokoknya. Sebodoh. Saya gak takut gitu lah. Emang ada rada saklek gitu. Saya bilang gini. Ini orang kok begini amat. Kata-katanya kasar amat gitu. Saya bilang. Bu. Saya kan mengasal urusan kerjaan gitu kan. Jadi. Akhirnya mertua saya marah-marah juga gitu. Kamu pergi-pergi. Kata gitu kan. Saya udah. Saya diem. Saya kan gak banyak cerita gitu kan. Saya bilang. Padahal saya mau ngurusin kerjaan. Gitu. Nah. Malam itu saya cerita ke mertua saya bilang gini. Saya bilang. Mak saya mimpi kok gak enak mulu ya. Kata mertua bilang gini. Kamu sih banyak pikiran. Katanya udah makanya jangan punya pikiran. Saya bilang. Manusiawi dong banyak pikiran. Udah gitu saya kan gak makan Bapak Ibu. Gak makan selama 13 hari itu. Jujur. Saya gak makan nasi. Gak keasupan makanan apa-apa. Cuma permen. Air putih. Air hangat ya. Sama apel. Laper-laper. Tapi aneh. Saya bilang. Kata mertua. Kamu makan tuh. Biar sehat. Katanya. Kamu tuh gak mau makan. Katanya. Kamu mah sakit. Jangan dimanja. Saya itu jujur Bapak Ibu. Kalau udah lambung saya naik ya. Saya gak mau makan. Karena apa. Dari dulu saya kalau sakit tuh. Susah untuk makan. Nah. Terus. Orang tuh kalau sakit. Di ini. Jangan dimanja. Katanya. Gimana gak dimanja. Saya kan gak mau makan. Gitu kan. Mulut pun pahit. Gak rasa gitu. Nah. Malam. Itu saya bilang. Ini anak istri. Saya bilang kan. Anak istri saya gimana Tuhan. Saya bilang gitu kan. Saya doa. Saya bilang gitu tuh Ben. Itu saya bilang. Kepikiran anak. Ya kan. Ngeliat anak saya lagi lucu-lucunya. Ya kan. Mana ganteng. Gitu kan. Anak saya bilang. Aduh. Saya bilang mana ganteng. Saya ngeliatin anak. Duh dek. Saya bilang. Kamu sehat ya dek. Gitu kan. Nah. Udah gitu. Malam ke 13. Mimpi saya ditarik. Saya ditarik tangan panjang. Saya ditarik. Saya bilang. Saya bilang. Saya mimpi ditarik tangan panjang. Gak tahu siapa. Itu gelap banget gitu kan. Saya bilang. Saya bilang. Aduh Tuhan. Saya bilang. Apa ini. Saya mimpi dicekek gitu kan ya. Mimpi dicekek gitu. Udah. Ini saya bilang. Kok mimpi gak enak. Saya. Saya bangun. Meriangkan. Mengigil. Minum. Kuda ke dokter dua kali. Obat lambung. Gak mempan. Semua obat-obat gak yang manjur. Pokoknya Bapak Ibu. Gak manjur semua. Obat-obat itu gak mempan semua. Saya bilang. Udah lah. Malam ini saya lepas obat. Saya bilang. Nah. Malam ini saya gak mau minum obat. Saya bilang gitu kan. Saya malam ini gak mau minum obat. Saya malam ini gak mau minum apa-apa. Saya bilang. Saya lepasin. Saya hilang. Malam itu jam dua. Saya jam dua belas. Bangun. Karena udah mikirin. Udah gak enak. Badan saya meriang. Menggigil ya kan. Panasnya tinggi gitu kan. Mungkin panasnya itu 39, 38. Wah. Saya bilang. Jangan-jangan saya demam berdarah gitu kan ya. Jangan-jangan saya ini gitu kan. Tapi yaudahlah. Saya bilang. Kalau mau mati-mati. Saya bilang. Saya tonjok tembok dong. Tonjok tembok. Ya. Bapak Ibu. Saya tonjok tembok. Tonjok pintu. Tonjok lantai. Saya bilang gini. Tuhan. Lebih baik saya mati. Saya marah dong. Saya tonjok. Tintu. Tonjok tembok. Ya kan. Tonjok lantai. Saya tonjok jebret gitu kan. Bedak gitu kan. Terus saya bilang gini. Kalau begini saya lebih baik mati. Terus Tuhan. Buat apa saya hidup. Saya bilang gitu kan. Buat apa saya hidup. Saya bilang gitu kan. Terus. Saya bilang. Buat apa saya hidup. Saya bilang gitu kan. Saya nangis. Kami tutup nih. Saya. Saya nangis. Ceritanya Bapak Ibu. Saya tonjok pintu. Saya tonjok keramik. Saya. Saya pokoknya udah gak kuat. Bener-bener sangat sakit banget ya. Lambung itu bener-bener menyiksa. Apalagi situasi jaman corona gini gitu. Jaman corona gini kan bikin. Bikin takut ya kan. Bikin saya panik gitu. Terus. Saya gak kuat pokoknya gak tahan gitu. Saya bilang Tuhan lebih baik saya mati. Lebih baik saya gak mau hidup. Saya bilang gitu kan. Kenapa saya disakit ini lama banget gitu kan. Pokoknya buat saya itu. Nihiksa gitu. Saya bilang. Tiba-tiba. Saya nyalain lampu. Saya nyalain lampu. Saya udah gak kuat. Saya udah gak kuat. Saya udah lemes. Kaki udah gak gerak. Saya bilang gini. Tuhan saya udah gak sanggup. Saya udah gak kuat. Kaki saya lemes banget. Saya bilang gini. Saya udah gak sanggup Tuhan. Terus. Saya bilang gini. Lebih baik saya mati. Saya bilang gitu kan. Tuhan datang. Dia ya. Menampakkan diri ke saya. Enggak seperti yang seperti dulu. Kalau dulu kan tinggi ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan tinggi. Kalau ini gak tinggi. Dia pikul salib ya. Dari arah sini ke lukas saya. Dari arah kulkas. Dia pikul salib. Ya. Berdarah. Dia memyucurkan darah. Saya lihat dia dicambuk. Dia ngeluarin. Keluar daging ya. Keluar daging. Pokoknya darahnya itu. Bercecaran Bapak Ibu. Saya lihat jelas ya. Di samping saya ini. Saya duduk begini. Saya duduk begini. Saya bilang gini. Dia lewat kesini gitu kan ya. Lewat kesini terus. Lewat gitu kan. Saya gak bisa ngomong sebenarnya. Ini udah terlalu baik buat saya. Tuhan. Manggul salib ya gede banget. Tapi Tuhan itu gak tinggi. Itu segi. Setinggi anak umur 6 tahun. Ya. Setinggi anak umur 6 tahun gitu kan. Kalau dulu saya di KKR kan tinggi ya. 3 meteran ya tinggi. Itu kan. Pakai Makota Duri gitu. Kalau ini kan gak pakai. Kalau ini pakai Makota Duri. Kalau itu enggak pakai. Ini gitu kan. Pakai kerajaan itu. Kalau ini enggak gitu. Dia. Itu Tuhan. Jalan di depan saya gitu. Jalan gitu. Merangkak gitu dia. Itu benar-benar orang. Orang yang nyamuk dia itu. Benar-benar ngeliat saya jelas gitu ya. Di depan saya itu. Di depan saya ngeliat jelas. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Mami jangan ditutup. Sinyal supaya ada. Jangan ditutup. Terus. Saya bilang gini. Kok itu benar-benar Tuhan Yesus gitu ya. Isi saya di dalam dong. Isi saya di dalam. Tidur kan kita pisah. Karena kan isolasi mandiri saya di luar gitu. Ya. Terus saya bilang gini. Kok. Tuhan itu benar-benar jelas banget. Jelas. Enggak. Saya benar-benar. Enggak kepikiran gitu ya. Kalau itu Tuhan gitu. Dia pikul salib. Dia kan nikul gitu. Terus dicambuk. Didorong. Di injok gitu. Di depan saya itu. Saya duduk di Tuhan. Apa itu benar saya Tuhan? Saya bilang. Terus. Saya nangis dong. Dia ngeliat saya. Ngeliat ke saya. Ya. Jelas banget Bapak Ibu. Jelas banget. Dia. Lihat. Lihat anakku kosim. Lihat anakku kosim. Sakit bu tidak seperti apa yang aku rasakan. Sakitmu yang seperti. Sakitmu tidak seperti yang aku rasakan. Lihat. Aku dicambuk. Aku di injek. Aku ditendang. Kata gitu kan. Terus. Lihat. Kata gitu. Saya lihat dengan jelas. Dia dicambuk. Terus dagingnya ya. Kulitnya ngelupas semua. Di depan saya itu. Terus. Terus diberdiriin. Dipakai. Dipakaiin. Makota duri. Ya kan. Terus Tuhan bilang gini. Lihat. Apa yang aku rasakan. Tidak seperti yang kau rasakan. Lihat. Kata gitu. Saya bilang. Tuhan ampuni saya. Terus Tuhan bilang gini ke saya. Bicara. Langsung. Ini loh. Ini benar-benar sangat. Audible sekali. Bapak Ibu. Audible. Kencang. Tuhan bilang gini ke saya. Lihat. Apa yang kamu rasakan. Tidak seperti yang kau rasakan. Sakitku ini melebihi. Sakit yang kau alami. Ya kan. Kenapa di dalam Korintus. Di satu Korintus ayat 10 itu kan. Saya itu benar-benar. Merasakan gitu. Percobaan-percobaan yang kamu alami. Ialah percobaan-percobaan yang biasa. Ya kan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena. Itu ia tidak akan membiarkan kamu dicubai. Melampui kekuatan kamu gitu kan. Pada waktu kamu dicubai. Ia tidak memberikan kepadamu jalan. Menjalanku. Sehingga ia kamu dapat menanggungnya gitu. Nah waktu Tuhan bilang gini ke saya. Kamu. Engkau tidak pernah berdoa selama 13 hari. Engkau tidak pernah membaca firman 13 hari. Engkau tidak pernah memuji aku selama 13 hari. Jujur. Aku tersentak. Aku kaget ketika Tuhan bicara kepada aku seperti itu. Ketika Tuhan bicara kepada aku seperti itu. Bapak Ibu. Aku nangis. Aku minta ampun. Tuhan malam ini aku bertobat. Malam ini aku bertobat. Aku bilang. Malam ini aku tidak akan meninggalkan. Engkau lagi tidak akan menjauh dari engkau. Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita sakit. Jauh dari Tuhan. Jangan sampai ketika kita sakit. Engkau berdoa. Jangan Bapak Ibu ini yang aku alamin ini benar-benar. Aku mengalamin seperti itu. Benar-benar. Terus. Tuhan bilang gini. Engkau menjauh dari aku selama 13 hari. Sekarang kamu bangun. Itu aku di jamah. Tuhan aku. Tangan aku dipegang. Sama Tuhan. Aku dipegang. Bangunlah anakku kosin. Bangunlah anakku kosin. Tiga kali. Bangunlah anakku kosin. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah tidak sakit lagi. Saya bangun. Padahal kaki saya lemes. Perut saya kosong. Perut saya kosong. Berasa lapar. Tapi saya tidak berasa lapar. Saya bangun. Kaki saya gerakin. Benar-benar itu kaki saya gerak. Jadi bangun. Saya berdiri. Saya bilang Tuhan terima kasih. Engkau telah menyembuhkanku. Engkau adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Engkau adalah Tuhan-Tuhan benar yang nyata. Tuhan yang benar-benar hidup. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bilang Tuhan. Saya bilang dari sekarang. Saya tidak akan meninggalkan Engkau. Dari sekarang saya akan bertobat. Saya bilang Tuhan. Dari situ saya berdoa. Dari situ saya mulai merenungkan firman Bapak Ibu. Di situ saya benar-benar jauh. Waktu 13 hari itu saya jauh banget. Obat dari Tuhan. Benar-benar saya mengalami seperti itu. Puji Tuhan. Saya di situ sembuh. Ya kan. Saya disembuhkan Tuhan. Tanpa obat saya bilang. Mulai saat ini obat dari dokter saya buang. Ya kan. Nah di situ saya mulai merasakan badan saya enak. Mulai saya mandi juga mulai merasakan enak. Tidur pun saya pulas ya Bapak Ibu. Tidur saya mulai enak. Tidur pun juga gak pernah digago lagi. Gak pernah mimpi-mimpi lagi gitu Bapak Ibu. Dan saya di situ. Tuhan terima kasih atas kasih karuniamu Tuhan. Aku hidup sampai hari ini tuh. Karena Engkau Tuhan. Nah ketika waktu itu Bapak Ibu ya. Saya waktu ini saya ada pujian. Saya benar-benar saya pujian itu menguatkan saya Bapak Ibu. Itu luar biasa. Pujian itu judulnya tak berhenti percaya. Ya Bapak Ibu yang nyanyi itu anak kecil Glesia ya. Yang kalau gak salah. Saya itu. Saya benar-benar ketika Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya tiba-tiba ada WA ke saya. Gak tahu siapa. Gak ada nomernya. Dia WA begini ke saya. Kamu harus memuji nama Tuhan ini. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujijatkan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Saya merinding-ending. Saya menangis. Dengan pujian ini Bapak Ibu. Itu yang nyanyi orang Batak yang dewasa. Saya nangis. Sampai saat ini saya selalu memuji-muji nama Tuhan dengan lagu pujian itu. Ku tak akan menyerah. Sampai ku lihat kau bekerja. Saya bilang karena apa? Ku percaya. Ya kan. Mujijatkan nyata. Karena apa? Tuhan itu benar-benar jelas. Tuhan itu memberikan mujijat itu nyata. Tuhan kita itu dokter dari segala dokter. Tuhan itu luar biasa buat saya dalam kehidupan saya. Saya benar-benar dijaga waktu sakit. Waktu sakit saya jadi sembuh. Terus istri saya juga sembuh. Sekarang puji Tuhan. Mertua saya juga sembuh. Ipar saya sembuh. Anak saya juga sehat. Ya kan. Puji Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih penyertaan perlindunganmu sempurna buat kehidupan saya. Karena apa tuh Bapak Ibu? Ini jangan sampai Bapak Ibu goyah iman kita yang Kristen ya. Yang percaya Tuhan Yesus. Jangan sampai menjual iman. Jangan sampai iman kita goyang. Buat saya. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesus itu benar-benar Tuhan yang real. Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan yang nyata. Bukan Tuhan yang gak dibuat-buat. Yang kata orang Kristen itu orang Islam. Maaf orang seberang bilang kan. Katanya orang Kristen itu Tuhannya patung. Tiga. Itu salah. Karena Tuhan kita itu. Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang jelas. Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar ada. Tuhan yang benar-benar memberikan kita kemenangan. Saya benar-benar merasakan semua itu. Dua kali Tuhan datang ke saya. Dua kali. Kalau gak seperti ini saya puji Tuhan ya. Selama sakit itu banyak berkat. Obat-obatan Tuhan kirim. Dari orang-orang. Teman-teman saya dikirim. Saya gak minta tolong. Saya gak cerita ke teman-teman saya sakit. Cuma ada di Facebook. Saya bilang gini. Tiba-tiba ya waktu itu. Bapak-bapak. Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saya waktu pas habis sembuh. Dapat berapa hari. Kamu harus tulis di Facebook. Saya tulis di Facebook. Kroh Kudus bilang gini. Kamu tulis di Facebook. Beritakan kesaksian kamu. Gitu kan. Saya bilang. Ya Tuhan saya menulis kesaksian ini. Ya puji Tuhan banyak yang diberkati. Dengan kesaksian saya di Facebook itu. Saya bersyukur ya. Banyak orang sampai. Oh kamu sakit ya. Puji Tuhan orang. Saya minta alamat kamu. Saya mau kirim obat. Puji Tuhan. Ya. Saya banyak dikirim makanan. Paket banyak dari mana. Puji Tuhan. Tuhan itu dasar. Tuhan itu sumber berkat buat saya. Sampai saya semangat. Saya bangkit. Cuma ya isi saya waktu positif. Itu saya panik gitu. Nah. Saya doa terus. Saya selama habis sakit itu. Saya doa. Saya doa terus. Saya gak pernah berhenti berdoa. Gak pernah berhenti. Saya membaca firman. Baca firman. Hari itu saya bisa menjampai. 19 pasal. Bapak Ibu. Hari itu 19 pasal. Bayangin. Saking semangat. Saya udah sehat. Karena firman Tuhan itu benar-benar menghidupkan saya. Benar-benar Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan saya. Memberi semangat buat saya. Bapak Ibu. Dasyat. Firman Tuhan itu adalah. Yang memberikan saya kekuatan. Di dalam firman itu ada mujijat. Ada kesembuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan ini memberikan saya kemenangan. Saya bilang sama istri. Coba rajin banyak berdoa. Jangan nonton sinetron. Saya paling gak suka nonton sinetron. Paling benci saya mencintai sinetron. Saya bilang tolong. Baca firman. Banyak berdoa. Makanya saya bilang. Kita harus jadi Kristen Roh. Jangan jadi Kristen Daging. Saya bersyukur. Tuhan. Masih memberikan saya kesempatan. Saya jujur. Mau mati empat kali. Yang kelima. Amat ini. Kalau dipikir-pikir. Secara logikal. Bapak Ibu. Pakai logikal. Enggak makan nasi. Mati. Lemes. Kalau orang enggak makan nasi. Pasti lapar. Saya enggak. Marah saya minum air. Selama 13 hari. Makan apel. Satu biji. Dari pagi sampai malam. Sampai besok lagi. Baru makan lagi. Saya enggak mati. Coba kalau misalnya kita dipikir pakai logika. Mati. Tuhan baik buat saya. Makanya saya bilang. Tuhan Yesus baik. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Kasihnya selalu baru setiap hari. Makanya kasihnya melimpah setiap hari. Jangan ragu dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jangan ragu dengan tentang iman kita kepada Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Saya bersyukur. Malam ini saya diberi kesempatan. Dari Pak Yusuf. Dan Pak Ray. Saya itu benar. Enggak layak. Saya enggak pantas dihadapan Tuhan. Mulai sekarang saya. Lebih lihat. Lebih intim dengan Tuhan. Selep banget saya dalam menginjil. Puji Tuhan saya. Abis sembuh. Dapat jiwa satu. Orang Jawa. Perempuan. Ini kalau enggak PPKM saya mau ketemu. Puji Tuhan. Dia bilang. Pak saya mau dibaptis. Saya semakin semangat lagi. Semakin giat lagi menginjil. Setelah kalah orang yang tidak memberitakan kabar baik. Bukan harta yang Tuhan tanya. Bukan berapa ji. Bukan berapa harta kamu. Berapa uang kamu. Bukan Bapak Ibu saudara-saudara. Berapa jiwa yang kamu menangkan. Makanya kita jadi anak Tuhan. Harus mencari jiwa. Mencari jiwa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kesaksian saya. Kiranya menjadi berkat. Untuk Bapak Ibu. Tolong pesan saya. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan ketika sakit. Tidak pernah berdoa. Tidak berdoa. Tetap ketika sakit. Kita harus berdoa. Ketika sehat pun kita berdoa. Karena dalam situasi seperti ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut dengan virus Corona. Jangan takut dengan situasi yang tidak menentu ini. Jangan takut dengan situasi pandemi. Jangan takut dengan ancaman-ancaman. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah hidup kita ini. Berserah pada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Shalom Haleluya.